ZOMBIE APOCALYPSE karena dia adalah, untuk saat ini ya, dia adalah support, the best support yang ada untuk sekarang cuy dia bisa ngeheal, dia bisa ngurangin max HP, wah gila ini adalah disaster buat para user Genos dan WDM ya kenapa? kita bakal bahas skill ya tapi, sebelum kita bahas karakternya, gue pengen ngebahas plan gue ke depannya dulu ya dan gimana line up gue ke depan, supaya kalian ya ada pandangan lah yang ngikutin channel gue, ada pandangan gimana atau apa plan-plan gue selanjutnya ya pertama, disini, yang seperti kalian udah tau ya black ticket gue ada 52 atau 36 eh, atau 36 lagi nanti, ditambah 36 kobla! astaga, gak connect gue ya ini gue gak bakal ambil sama emas SSR cuy itu yang pertama ya, gue gak bakal ambil sama emas SSR karena apa? gue sudah tidak mau top up di game ini lagi udah cukup ya untuk top upnya bukan berarti gue bosan, tapi gue udah tidak mau untuk top up lagi itu yang pertama ya, jadi gue bakal skip sama emas SSR kemungkinan gue bakal ambil dia di comeback kemungkinan, karena dia adalah support buffer dan ampe metabomb tuh kepake gitu ampe jangka panjang tuh bener-bener kepake sama emas kan karena dia support, bukan hard carry atau gimana ya tergantung gameplaynya sih, buat server muda yang bikin amai emas pake attack itu juga bagus lumayan ya dan apabila kalian nanya ke gue bang, amai emas SSR gacha atau enggak? poin pertama gue adalah kalian mampu atau enggak? kalau gue jujur pribadi ya misalkan gue ada black ticket pun, gue gak mampu coy karena apa? star asian shen kepentok omni shard kepentok terus, apa lagi? yaitu omni shard kepentok, star asian kepentok dan disini, masih ada harus karakter yang gue bikin B5 dan ini masih panjang coy ya nah, otomatis kalau gue gacha amai emas SSR gue harus pake omni shard gue dan apa nih, di extreme training ya buat dapetin omni shard si amai emas SSR itu jujur gue gak kuat dan ini gue nih, star asian gue udah gak kuat lagi udah mentok banget ya udah abis lahir asian gue jadi untuk sementara gue gak bakal gacha limited SSR dulu sampai entah mungkin bom dateng atau amai emas SSR comeback dateng kita lihat aja nanti ke depannya dan disini gue bakal fokus ke 4 hero ini nah, jadi kalau misalkan kalian nanya ke gue bang, worth it gak buat gacha amai emas SSR? kalau kalian mampu kalau kalian sanggup ngebuild ya karena amai emas butuh speed yang bener-bener ngebut ya worth it untuk digacha karena dia adalah support buffer terbaik untuk saat ini ya dan poin kedua gue jangan maksa itu aja sih ya, sanggup taut lah sama poin pertama jangan terlalu maksa kalau misalkan kalian gak punya black ticketnya udah, mending gak usah gacha simpen aja toh, apa masih ada karakter lain yang kalian bisa build kan masih, ya ini ditembak genos juga mati harusnya mati ya walaupun dia ada shieldnya ada shieldnya ya gitu lah oke lah tanpa berbahasa bahasi lagi kita bakal ngebahas ya ngebahas si amai emas SSR ini dari skillnya dulu mana nih dia nah wah gila amai emas SSR coy gila oke kita mulai dari basic hitnya dulu attack a single target dia single target dan deal 130% attack standar ya normal ya yang gak normal tuh ini guys reduce current max HP of the target by 30% ini lebih dari ulti gyoro gyoro coy ulti gyoro gyoro tuh berapa eh gyoro gyoro mana nih gyoro gyoro kalau gak salah tuh gyoro gyoro tuh 15% ya atau 25% kalau udah ada keepsake ulti max HP 15% ya kalau misalkan ber keepsake kayaknya ini deh eh 15% ya bener kalau ber keepsake kayaknya 20% atau 25% gitu ini cuma ada di basic hit cuma ada di basic hit 30% coy mau gimana coba genos sama watchdog man ini ya sabar ini adalah hal yang pertama yang bikin gue rada udah ngedown ya sebagai user genos oke kita masuk ke ultimate nya dia restore HP of all allies by 100% of attack nya dia ya jadi semakin tinggi attack nya si amai mas semakin gede dia ngeheal nya terus disini juga ini nih yang diinjer para orang-orang ya increase speed of allies in the same row row depan ya kayak watchdog man row 90% of extreme amai mas speed only when ally speed is lower than expected jadi tim kita yang ada di row itu speednya harus lebih rendah dibawah amai mas dan amai mas ini bakal nambahin 90% of extreme amai mas speed wah ini sih gila coy kalau misalkan amai mas kalian berapa ya anggap aja 600 gitu kalau menurut gue gini ya misalkan speed amai mas kalian 600 90% nya dari 600 itu berapa ya hitung lah hitung lah sendiri gue gak kuat ya otak gue 90% dari 600 yang gue tangkap seperti itu ya karena 90% of amai mas speed jadi gila sih ini nambah speednya gila-gilaan ya dan yang lebih gila lagi ini ini yang lebih gila lagi ini ada sakut pautnya dengan ini ya basic hitnya dia dia bakal grand stena city to all allies when battle begins absorb damage by 30% of hp jadi disini kalian punya 2 pilihan untuk nge-build attack atau nge-build hp kalau misalkan server muda menurut gue mending nge-build attack aja disembari ini ya healnya jadi lebih deres tapi disini kalau misalkan kalian dendam sama genos mending kalian build hp jadi genosnya ya gak bisa one shot one shot juga ya berarti poin kedua gue salah coy poin kedua gue salah tadi ya genos belum tentu bisa nge-one shot ama emas karena semakin gede hpnya semakin tebel shieldnya dia dan disini amai emas ini memberi 15% ulti damage free wah ini sih counter genos parah coy ini bener-bener counter genos parah ini era kematian genos sudah dimulai ya disini up through 3 layers jadi kalau speednya dia lebih tinggi terus musuhnya ada 3 yang di belakang dia yaudah 15% dikali 3 aja jadi berapa 45% ulti damage free gila gak ini to all allies loh gila gak ngerti lagi nah gue ini kita lihat aja ya kalian yang user genos seperti gue kita lihat aja nih apa kesengsaraan kita mulai di tanggal 1 nanti ya oke after taking action after taking action has a chance to deal follow up dia bakal nge follow up against enemy with the highest max hp nah ini yang bikin genos kita dan watchdog man kita ke lock ya karena watchdog man sama genos kan otomatis hpnya petinggi-tinggi tuh karena based on hp kan nah sedangkan amai emas ini dia bakal follow up ngambil dari basic attack nya dia ke hp ke max hp paling tinggi yaudah 30% berkurang udah pasti belum ditambah gyoro-gyoro ya gue gak tau tuh nge-stack atau enggak belum ditambah gyoro-gyoro waduh mampus dah deals damage by 80% of basic attack attack nya cuma 80% diambil max hp reduction with effect once per enemy jadi ini gak bisa di-stack guys ya jadi misalkan dipukul-dipukul lagi tuh gak bisa jadi 60% tuh gak ya jadi ini cuma 30% doang per pukulan chance of follow up 70% jadi follow upnya dia 70% doang bisa jadi gagal ya jadi kalian hanya bisa berharap dengan 30% itu coy up to 3 times oke jadi kurang lebih skillnya itu ya seperti itu ya dan menurut gue ini tuh OP banget karena aduh dengan era genos sekarang tuh ya ini solusinya ini sama emas sama bom mau ngapain lagi genos sama watchdog men udah ini bau-bau era kematian ya si apa genos sama watchdog men perknya seperti ini ini kalau yang punya metal bed mantep ya HP 10% shieldnya makin tebel jadi kurang lebih seperti itu coy amai mas SSR dan untuk rangkumannya yang pertama gue gak bakal gaca kemungkinan gue bakal ambil di comeback cuman gue gak tau ya kita lihat dulu nih gimana kondisi amai mas kalau sudah dateng apakah kayak genos waktu awal-awal dateng bener-bener menghancurkan dunia persilatan atau enggak jadi kita bakal pikirin nanti dan yang kedua kalau misalkan kalian tanya sekali lagi ya ini gue ingetin lagi kalau misalkan kalian tanya ke gue bang worth it atau enggak worth it kalau kalian mampu kalau gak mampu jangan diambil untuk misalkan kalian resource ada black ticket ada dan kalau kalian nanya tentang skillnya atau tentang kom apa mekanisme heronya amai mas ini bener-bener bagus karena dia support di game-game roleplay bukan roleplay turn base roleplay sih turn base kayak gini yang namanya support tuh yaudah udah pasti gila gitu kan apalagi nih amai mas SSR baru keluar gitu counter genos dan watchdogman juga jadi kalau kalian ada kendala dengan genos dan watchdogman ya ini saat yang tepat ya untuk ngegaca amai mas SSR oke jadi kurang lebih seperti itu semoga video ini ngebantu kalian buat memilih gaca amai mas atau enggak ya gaca lah kalau kalian mampu gaca lah eh gak usah gaca kalau kalian gak mampu tenang cuy ada gue gue menemani kalian ya buat para ini para user genos dan yang kesiksa nanti di arena ya dan di live class oke kurang lebih seperti itu videonya terima kasih buat kalian yang udah nonton jangan lupa kalian like share, komen, dan subscribe untuk membangun channel ini lebih lanjut lagi guys oke see you in the next video bye bye